Dalam rekaman CCTV, diketahui kejadian itu terjadi pada Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 11 WIB memperlihatkan emak-emak mengenakan kaos berwarna hitam, membawa anaknya yang masih kecil ke ponsel, diduga membeli pulsa. Saat pegawai wanita yang mengenakan kaos berwarna pink, rok dan jilbab hitam itu hendak mengembalikan uang kembalian, emak-emak itu tampak menyuruh anaknya untuk mencuri parfum yang terpajang di atas etala se ponsel. Boca itu pun menuruti perkataan ibunya dan langsung menyelipkan parfum yang diambilnya itu ke dalam kantong celananya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!